PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pemain muda potensial milik Manchester United dan timnas Argentina Garnacho tampaknya telah belajar banyak dari laga pramusim melawan timnas Indonesia. Dia tak ingin lagi meremehkan lawan-lawannya dan akan sebisa mungkin menampilkan yang terbaik di lapangan. Hal itu selanjutnya dibuktikan dalam laga terbaru melawan RC Lens. Dipercaya sejak awal pertandingan, aksi-aksinya dari sisi sayap kiri penyerangan begitu mengesankan. Bahkan beberapa kali Alejandro Garnacho melesatkan umpan-umpan mematikan. Yap, masih ingatkah dalam laga FIFA Matchday yang mempertemukan timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia 2022 Argentina di Kelora Bung Karno pada bulan Juli lalu? Dimana saat itu salah satu pemain muda Argentina sekaligus milik Manchester United, Alejandro Garnacho, berhasil dibuat tak berdaya oleh back andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualambahar. Dimana pemain berusia 16 tahun itu benar-benar tak diberi panggung oleh Asnawi. Setelah beberapa kali, aksi-aksinya mampu dihentikan dengan mudah oleh mantan pemain PSM Makassar tersebut. Tapi tunggu, setelah kejadian itu, pemain Manchester United Alejandro Garnacho telah belajar banyak dari duelnya bersama fullback andalan timnas Indonesia. Meski dirinya merupakan pemain berlabel bintang, dia tak akan lagi meremehkan lawan-lawannya saat di lapangan. Karena seperti kita ketahui, semua bisa saja terjadi dalam permainan sepak bola. Dan terbaru, dalam laga pramusim melawan klub Lekon Francis, RC Lens, Alejandro Garnacho dipercaya oleh Eric Ten Hag sejak menit awal pertandingan. Dan ini menjadi titik awal untuk pemain 19 tahun itu membuktikan kualitas yang sesungguhnya. Dan benar saja, diduatkan bersama Anthony dan juga Marcus Rashford, Garnacho tampil luar biasa malam tadi. Ia menunjukkan mentalitas yang lebih matang. Dan ketika duel satu lawan satu, dirinya lebih berani. Bahkan beberapa kali ia membahayakan gawang lawan dengan kelebihan berlari cepat yang ia miliki. Tak cukup sampai di situ saja, Garnacho beberapa kali membahayakan gawang lawan dengan umpan-umpan yang mematikan, sebelum satu asisnya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Anthony untuk mencetak gol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan oleh Setan Merah dengan skor 3-1 tersebut, Garnacho bermain selama 68 menit pertandingan. Dia juga membuat catatan individu cukup api. Di mana tercatat, Garnacho membuat 27 sentuhan dengan bola, membuat 89 persen akurasi umpan, melesatkan total 4 tembakan, 3 berhasil di blok, dan 1 tepat sasaran. Tak hanya itu, Garnacho berhasil membuat 2 umpan penentu dan 1 asis yang sangat indah. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan oleh Garnacho malam tadi, membuat Eric Ten Hag memberikan pujian besar kepadanya. Menurutnya, Garnacho telah menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Dia adalah talenta istimewa yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Seberapa besar perkembangan Alejandro Garnacho? Ia berkembang dengan sangat pesat. Talenta istimewa, tak diragukan. Saya kira dia langka. Dia memiliki banyak skill yang tidak banyak dimiliki oleh pemain-pemain Premier League. Ia mampu dengan mudah mengalahkan pemain lawan dalam duel satu lawan satu. Dalam beberapa waktu terakhir, dia belajar banyak soal bagaimana bermain di tim. Dia belajar bagaimana cara hidup, cara belajar yang benar, dan bagaimana cara bekerja di tim ini. Dan dengan skill yang ia miliki, dia bisa jadi pembeda bagi kami. Ungkap Eric Ten Hag dikutip dari Sport People. Yap, di usianya yang masih sangat muda, Alejandro Garnacho masih memiliki banyak waktu untuk terus berkembang. Dia adalah salah satu talenta terbaik tim Setan Merah, sekaligus penarus tim Las Argentina dalam mempertahankan gelar juara saat ini. Jadi itulah bagaimana Garnacho menunjukkan visi permainan yang sesungguhnya setelah dikantongi oleh Asnawi.